Baik Terima kasih Kalau Bapak sudah mulai bicara Di depan sini Tolong anak-anak kami yang di warisan Keep noisy Jangan berisik Baik Pagi ini yang Bapak sampaikan ada waktu paham Pertama Orang Cina bertemu dengan orang Cina Mereka mengatakan Nihaoma Orang Toba dengan orang Toba Bertemu mereka mengucapkan Koras Orang Jawa dengan orang Jawa Bertemu mengucapkan pie kabari Orang Barat dengan orang Barat Bertemu mengucapkan How are you Kalau orang Islam dengan orang Islam Bertemu mereka mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Dalam sujata ubat kita semua Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak hanya ingin menyampaikan Satu poin Dan mudah-mudahan poin yang satu ini yang ingin Bapak sampaikan bisa anak-anak kami amalkan layaknya sebagai seorang beserta didik Apa itu Masalah Masalah Karakter Karakter Di Kampung Bapak di Kampung Bapak di Liverpool itu namanya karakter Kalau di Indonesia Kalau di Indonesia di Kampung saya di setiap namanya karakter Ya Kampung saya yang satu lagi Di beda namanya itu Tabiat Sikap Entitude Ya Tolong anak-anak usah dengarkan dulu Baik-baik Jangan dulu macam Apa namanya di tanah Cacing kepanasan ya Jangan dulu macam itu Kalau untuk istirahat Istirahat Bagus-bagus Lipat tangannya ke belakang Sebenarnya Karakter seperti apa sih Yang harus dimiliki seorang beserta didik Karakter seperti apa yang harus dimiliki seorang beserta didik Ya Yang pertama Salam Ya Yaitu tutur bahasa Ini Ini yang susah Kalau kurang kebiasaannya Tidak bertutur bahasa Dengan baik dan benar Ya selamanya lah Susah Terimba Kalau Ditetapkan kita Sebelah sana Di Sumatera Barat Mereka mengatakan ini Harus punya bahasa basi Ya harus ada bahasa basi Namanya kalau di Tetangga di Sumatera Barat Kalau di Kantung Bapak Di Liverpool Namanya Small Talk Small Talk Berbicara kecil ya Jadi bagaimana dengan Bapak Jadi bagaimana dengan tutur bahasanya Bapaknya Bapak-bicara Bapak yang di Jepang kenapa mereka begitu disiplin karena mereka patuh dan taat serta hormat kepada gurunya kawan-kawan bapak yang di Cina yang di Shanghai bisa disiplin kenapa? karena mereka itu paling hormat dengan yang namanya guru mereka melihat gurunya dipanggil guru mereka pasti mengatakan atau dengan menunduk apa kabar pak guru? bu guru? mereka tidak hanya dengan bahasa tapi juga dengan bahasa tubuhnya menunjukkan sebuah kehormatan kepada seorang guru melalui bahasa dan tutur sahabat dengarkan anak-anak di sekalian bapak kasih contoh satu cerita ketika Jepang dijatuhkan dijatuhkan atau oleh Amerika Serikat di tahun 1945 saatnya memasuki jam pertama ketika Jepang dibom oleh Amerika hancur hancur negara itu banyak masyarakat yang tewas apa yang disampaikan oleh Kaisar Jepang kepada masyarakatnya yang pertama yang ditanya adalah apakah negara ini masih memiliki guru? apakah masih ada guru yang hidup? ada beberapa orang yang angkat tangan saya Tuhan Bukaisal lalu apa kata Kaisarnya? tenang kalau guru kita masih ada yang hidup 50 tahun ke depan kita akan jaya lihat sekarang Jepang Kaisarnya mengatakan itu di tahun 1945 sekarang tahun 2020 lihat kehormatan Jepang mereka hanya mengandalkan guru itulah sebabnya mengapa orang-orang Jepang generasi-generasi Jepang sangat korban terhadap gurunya bagaimana dengan kita di Indonesia? ubah pola pikirmu itu tanpa guru kau tak akan bisa bicara tak akan ada tata bahasamu yang baik dan benar maka anak kabir sekalian ubahlah karaktermu ubahlah tabiatmu khususnya di bidang tutur bahasa berbicara lah dengan baik tempatkan kata-kata itu pada posisinya dengan siapa kamu berbicara pilih kata-kata berbicara dengan teman sebayamu pilih kata-katamu berbicara dengan orang tuamu dengan bapak ibu gurumu ini tidak slow pada bapak apanya yang slow bapak ibu gurumun slow jadi bapak dengar untuk kedepannya kalau kami bapak ibu gurumu mendengarkan tutur bahasamu ada yang lantar jangan sakit hati apalagi bapak khususnya bapak tampak mulutmu itu bapak bukan kejam bapak hanya mengajarimu berbicara bahasa dengan baik dan benar kalau mau lewat di depan gurumu tolong usahakanlah dua meter di depan gurumu lewat jangan kau berjalan depan gurumu satu meter bapak tidak menyuruh menuduh tidak tolong kasih jarak agak dua meter berjalan di depan gurumu kalau perangai mutabiatmu etitudmu karaktermu tidak bisa berubah bagaimana dirimu kembasa yang akan datang kalau dirimu saja tidak bisa kau perbaiki bagaimana kau akan memperbaiki yang lainnya mulailah memperbaiki dirimu dari cara berbicaramu khususnya anak-anak kami yang kelas 12 sebagai kakak senior di sekolah ini tunjukkan kepada adik-adikmu yang kelas 10 dan kelas 12 bagaimana berbicara yang selayaknya dengan bapak ibu gurumu di sekolah ini dan bapak harap anak-anak kami kelas 10 kelas 11 kelas 12 cobalah belajar belajar apa apa merubah karakter berbahasa yang bapak ingin sampaikan pada pagi cepat itu baik berubah karakter atau tabiat di bidang tutur bahasa marilah kita berbahasa yang baik makanya tidak salah ada pepatah mulutmu adalah harimaumu jadi tolong jadi tolong untuk kelepasnya pilih-pilih kata-katamu baik untuk pagi ini itu saja yang ingin bapak sampaikan bapak sudahi dengan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebelum kita memulai aktivitas proses belajar dan mengajar pada hari ini ada baiknya kita berserah diri secara berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing berdoa dimulai selamat menikmati